Bagaimanakah pendidikan asli Indonesia? Apakah sekolah itu pendidikan asli Indonesia? Bukan. Itu import dari model pendidikan Hindia Belanda dan dunia. Pendidikan asli Indonesia khas. Seperti apa? Audio Jungle Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Indonesia ketika ditunjukkan berada di sebuah pulau, pulaunya adalah pulau yang sangat banyak dan tentu dulu ada penduduknya sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia dijajah, bahkan sebelum jauh kerajaan-kerajaan muncul. Tidaklah mungkin Indonesia tidak ada pendidikan. Mengapa? Karena masyarakatnya kan dulu kerajaan terus tumbuh dan berkembang. Buktinya jauh sebelum kerajaan Hindu datang, kita sudah mengenal batu sebagai senjata, sudah mengenal bagaimana lingkaran, sudah mengenal rumah. Berarti ada pendidikan asli Indonesia. Pendidikan asli Indonesia bukan sekolah. Sekolah itu pengaruh India-Belanda pada akhir abad 19, sekitar 1860-an. Dan sekolah itu hal yang baru dan merombak pikiran bangsa Indonesia. Pendidikan asli Indonesia itu yang pertama dulu bernama rumah. Jadi setiap rumah itu pasti melakukan pendidikan bagi anak-anaknya, entah itu lewat pencontohan, lewat peniruan, lewat keteladanan, lewat pemberitahuan atau pemberian nasihat, lewat dialog, serta lewat dongeng ketika menjelang tidur. Jadi itu asli Indonesia dan bisa jadi di negara lain juga itu terjadi. Tetapi pendidikan pertama Indonesia pada masa lampau sebelum ada kerajaan dan sebagainya dilakukan di lingkungan terkecil yaitu rumah. Rumah pendidikan yang paling sentral karena dilakukan oleh orang tua langsung kepada anaknya. Dan ketika itu orang tua berkebun, anaknya ikut berkebun. Meskipun ketika berkebun anaknya sekadar main, tetapi di sana ada pencontohan. Di sana ada peniruan. Dan kelak ketika orang tua meninggal, anaknya menjadi besar, dia juga pandai bertani, pandai berkebun. Itulah pendidikan turun-temurun secara alamiah yang berada di rumah. Yang kedua pendidikan asli Indonesia itu adalah dukuh. Dukuh itu kumpulan beberapa rumah dan dari beberapa rumah itu ada yang dituakan. Lalu yang dituakan itu oleh para penduduk sekitar dipercaya untuk memberikan nasihat, memberikan petuah, memberikan materi, memberikan pengalaman kepada anak-anak di dukuh itu. Dulu pendidikan kita berlangsung di dukuh, 5 rumah, 10 rumah, 20 rumah, dan di situ ada satu tokoh. Dan tokoh itu yang menjadi teladan, yang dianut, yang dipercaya oleh lingkungan sekitar. Dan itu namanya dukuh. Dan di dukuh itulah anak-anak berkumpul, melakukan kemampuan bersama, kemampuan bertani bersama, kemampuan memanah, kemampuan bagaimana menggunakan kapak, kemampuan bagaimana kegiatan-kegiatan yang lain. Dan secara berkelompok dia melakukan kegiatan itu. Jadi pembelajaran berkelompok sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia asli, jauh sebelum ada kerajaan-kerajaan. Nah yang ketiga itu asrama. Ketika di dukuh itu terjadi pendidikan, dan tokoh masyarakat itu digemari dari dukuh yang lainnya, maka mereka datang ke dukuh itu, tidak sempat pulang, dia tinggal di asrama. Nah disiapkan rumah, dan disitulah pendidikan berlangsung 24 jam oleh guru dan asisten-asistennya. Disitu dia digembleng lewat kanuragan, tentang raga, lewat pikiran, lewat hati, sehingga orang asli Indonesia itu raganya bagus, kemudian hatinya bagus, dan pikirannya bagus. Karena memang ada asrama disitu. Nah yang keempat, itu adalah Padeboan. Nah Padeboan itu satu rumah khusus yang dibangun, gedung khusus yang dibangun, untuk secara utuh mengembleng anak itu lewat kanuragan, lewat masak bareng, tidur di sinduh bareng, dan ada pendidikan-pendidikan yang diatur, yang di satu dukuh bisa jadi ada 4-5-6 pondok disitu yang karena diasuk oleh tokoh yang ada disitu. Itulah yang namanya Padeboan. Dan Padeboan itu biasanya tokohnya terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas yang mampu memandaikan orang-orang itu. Lalu yang kelima, itu ada yang namanya pesantren. Nah pesantren itu sama dengan Padeboan, kalau Padeboan itu berarti tempatnya, sedangkan pesantren itu siswanya. Nah siswanya artinya dia jadi santri disitu nyantrik, artinya nyantrik itu magang, mengikuti dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dari yang sederhana sampai yang rumit, dan dia melakukan praktek langsung seperti yang dilakukan oleh guru-gurunya. Dan dia nyantrik disitu sebagai murid, patuh, mengikuti tahap demi tahap, dan pada akhirnya jadi. Itulah pendidikan asli Indonesia yang pada akhirnya memunculkan keluaran para orang yang sakti, orang yang pandai, orang yang jadi dukun. Dukun itu kan orang yang pandai, artinya ada pandai di bidang pengobatan, namanya dukun obat, pandai di bidang melahirkan, namanya dukun bayi, pandai di bidang cuaca, namanya dukun cuaca, ya. Dukun cuaca, kemudian macam-macam. Jadi dukun itu maknanya menyempit, sekarang itu disempitkan menjadi orang yang berbau mistis, sebenarnya tidak, itu hasil dari pendidikan yang lima tadi. Itulah pendidikan asli Indonesia, dan saat ini pendidikan asli Indonesia itu sudah mulai tergerus, sudah mulai bergeser, melulu ada yang namanya tunggal, yaitu sekolah. Dan sekolah menutup tempat-tempat pendidikan yang ada di sekitar situ, apalagi sekarang orang tua sudah tambah sibuk, dan semua diformalkan, masuklah dunia persekolahan. Jadi sekarang pintar enggak, goblok enggak, dan seterusnya semua hasil dari sekolah. Demikian pendidikan asli Indonesia. Salam, Kak Yarno Bintang. Audio Jungle